Intro Assalamualaikum teman teman Kembali lagi di channel gue Abysatria Di video ini aku mau unboxing Satu buah digital RAM Ini digital RAM seri G309A Jadi ini adalah Drum MIDI Yang seperti biasa aku mainkan Di cover cover drum aku biasa Tapi di video ini aku gak tes sound drumnya Jadi kita tes MIDI nya aja Apakah drum ini terkoneksi ke MIDI Karena terkadang Di keterangan dia buat support MIDI Tapi waktu kita tes dia gak support Jadi kita tes ya di video ini Kita langsung tes MIDI Karena untuk pengetesan soundnya sendiri Jadi aku udah buat video unboxingnya dulu Ini linknya ada di atas Oke jadi sebelum aku melanjutkan Untuk cara koneksikan drum ini Ke aplikasi N-Track Studio nya Yang pertama aku ingatin ke teman teman ya Buat teman teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Buat yang udah subscribe Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian Semoga sihat selalu Oke langsung aja bagaimana Cara mengkoneksikan drum ini Ke aplikasi N-Track Studio Pro Oke teman teman Jadi ini penampakan dari box nya ya Dari box drum nya Oke kita gak usah bahas box nya Kita langsung buka aja Apa aja isi di dalam box digital drum ini ya Oh ini dia Oke disini ada manual book nya Manual book nya ini Kita singkirin dulu Kita taruh aja dulu di bawah Terus drum ini sudah Dapat kabel Kabel micro USB ya Tipe Tipe A Sama tipe apa sih Tipe B Ya A B ya Ini Kita singkirin Disini dia dapet Satu pasang stick Yang sedang ya Jenis sedang Kita singkirin lagi Dan Ada Satu pasang Put pedal ya I head Dan kick bus Kita singkirin lagi Terus ada apa lagi Nah disini dia sudah dapet Kabel jack 3,5 mili Dengan panjang Setengah meter Lagi tuh kira-kira ya Kita singkir Dan ini drumnya Ya penampakan boxnya sudah kosong Sekarang boxnya kita singkirin dulu Oke boxnya kita singkirin Kita taruh dulu di bawah Oke ini dia drumnya Ya Ini drumnya besar loh teman-teman Oke ini baru aja dikirim tadi dari teman ya Oke jadi drumnya ini ada 9 pad ya Dan bentuk padnya itu Asik sih Lebih enak untuk dimainkan ya Ada senar Ada tom 1 Tom 2 Tom floor I head Crash Crash Ya crash Ini crash juga Ini ride ya Sekarang aku gak tes suara dari hasil speakernya ini Jadi aku mau tes aja langsung ke midi ya Kalau untuk suara-suara dari speakernya Demonya itu aku udah buat Unboxing lengkapnya ya Ini linknya ada di atas ya Itu udah pernah aku buat Sekarang kita langsung tes aja Apa aja sih bahan yang aku gunakan Untuk mengkoneksikan drum ini ke midi ya Yang pertama Pake kabel USB nya Dan OTG Kalau disini aku kan pakenya Handphone Redmi Note 8 Redmi Note 8 ini kan udah Tipe C ya Jadi aku pake OTG nya yang tipe C Ya Oke sekarang kita langsung aja pasang Kita langsung konekkan ke Ntrack studio nya Oke teman-teman Disini aku udah pasang kickbass nya ya I head dan kickbass udah aku pasang Dan ini kabel yang dari drum nya ya Udah aku sambungin OTG ya Sekarang kita langsung pasang aja Ya kita langsung pasang ke handphone ini ya Ke Redmi Note 8 Pro Kita buka aja dulu aplikasi Ntrack studio Oke jadi ini tampilan Ntrack studio Sekarang kita pasang aja Ini ke handphone Disini aku ngetesnya pake handphone Karena gak ada laptop Kita patang Oke Drum nya terdetek ya Itu lampunya menyala Sekarang teman-teman ini pilih Mohon maaf teman-teman ya Ini kalau agak buram Karena aku pake lensa white Kita pilih yang ini Use Use track USB driver Disini Okekan aja ya Disini teman-teman okekan aja Oke setelah dia oke Teman-teman pilih yang ada gambar drum ini Ya Klik aja ini Oh gak ini close dulu Klik gambar drum Ini udah keluar Apakah drum ini sudah terdetek atau belum ya Nah dia sudah terdetek Disini speaker gak perlu kita pake Kita kecilin aja Disini aku test soundnya Pakai yang rock ya Disini ada banyak pilihan Aku pilihnya yang rock ya Oke Ini aku pilih yang rock Yang dia kita Kita Taruh dulu ya handphonenya disini Ini aku close Aku pake headset dulu Untuk headset ku Headphone ku Aku pasang di handphone yang disini Ya Aku pasang Sekarang kita Tes dulu drumnya Oke Sini kita pake sticknya Disini di handphone Volume nya aku besarin Jadi kalau nanti Misalnya teman teman Anda kendala Kalau Agak delay gitu kan Disini teman teman Masuk ke setting Disininya enable low latency ini Dicentang Ya Enable low latency nya Dicentang Kalau dia Gak dicentang Dia akan delay Kalau misalnya aku matikan Udah gak bisa Karena aku udah centang dari awal Jadi kalau misalnya teman teman Dia delay Itunya harus dicentang Sekarang kita test drumnya Oke Kalau teman teman rasa Sound nya masih kurang Teman teman bisa tambah Disini ya Kita tambah equalizer Equalizer Teman teman mau pake yang mana Disini misalnya kita Ada banyak pilihan sih Tapi aku gak usah setting Pilih pilihan ini Aku manual aja Aku mid nya Aku turunin Untuk bass kita naikin sikit Biasa aku seperti ini aja High Ini high ya Sekarang kita tes lagi Terima kasih telah menonton! Oke Kalau misalnya teman teman Pengen nambah lagu Kemana ada yang bertanya Bang itu apa bisa nambah lagu Ya bisa Teman teman tinggal pilih ini Tanda tambah Jangan add instrument ya Teman teman Pilih Teman teman pilih Audio track Oh kalau mau tambah instrument Gak perlu gitu Kita masuk kesini Import audio file Teman teman cari aja sih Mana lagu Teman teman Di download misalnya Aku cari di download MP3 nya Coba aku pake Sound no copyright ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Jadi kesimpulannya drum ini udah support media teman teman Ya kita gak usah tes panjang-panjang lagi Ya mungkin sampai sini aja pengetesan sound dari midi nya ya Kalau mau banyak lagi kita parkin nanti waktunya jadi lebih lama Oke teman teman jadi segini aja lah dulu ya reviewnya dari pengetesan sound roll up drum kit ini di aplikasi Entrec Studio Pro ya Jadi kalau nanti teman teman ada pertanyaan seputar tentang roll up drum kit midi silahkan komen aja ya Kalau teman teman pengen beli drum ini Aku terterakan link pembeliannya di deskripsi atau kalian bisa DM Instagram aku Karena setiap drum yang kita posting itu selalu habis ya Jadi buruan sebelum teman teman kehabisan Oke sebelum aku menutup video ini ya Yang pertama aku ingatin lagi Buat teman teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Buat yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak buat kalian Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah